Pelaku pencuri baterai tower di Kabupaten Cianjur di Bekuk Satreskrim, Polres Cianjur. Satu pelaku terpaksa dilumpuhkan timah panas karena melawan saat penangkapan. Para pelaku sudah 19 kali melakukan aksi pencurian dengan target wilayah Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Inilah DM dan FI, dua orang pelaku pencurian dan pemberatan baterai tower seluler milik salah satu provider. Yang berhasil di Bekuk Jejaran Satreskrim, Polres Cianjur. Satu orang pelaku yang ini FI terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas petugas karena melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan. Menurut petugas, saat menjalankan aksinya, para pelaku ini memantau lokasi tower dan berpura-pura sebagai teknisi dengan memasukkan surat dari salah satu provider pemilik tower. Petugas penjaga tower yang percaya kemudian membuat para pelaku dengan leluasa membawa kabur baterai tower tersebut. Dari pengakuan kedua pelaku, sebanyak 19 kali sudah melakukan aksi pencurian dan berhasil membawa baterai sebanyak 24 unit baterai dari beberapa lokasi yang berbeda, dengan total kerugian Rp439 juta. Dari hasil aksi pencuriannya, para pelaku kemudian menjual baterai tersebut seharga Rp300 ribu per unit ke pedagang rongsokan. Sementara itu, dari kasus pencurian ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa baterai tower, obeng, tang, dan tiga unit handphone milik pelaku. Dari hasil perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 dengan sanksi pidana sembilan tahun penjara.